Hai semuanya, welcome back to my channel Kembali lagi dengan aku, Santi Juliana Di video kali ini, aku lagi mau sharing tentang pengalaman pribadi aku Gimana sih aku gak bangun konten aku yang dari 0 sampai ke titik sekarang Nah, titik sekarang itu sampai aku ngedapetin surat cinta dari Google Nah, ini dia guys Dan sebelum kita lanjutin videonya Subscribe-nya dulu Like and comment Oke, thank you yang udah subscribe Guys, jadi itu untuk ngedapetin surat cinta dari Google ini Penuh perjuangan dan air mata Pokoknya, si dramatis itu Pokoknya aku seneng banget ya pas dia dateng nih Gak disangka-sangka, gak diduga-duga gitu Aku bakalan dapetin selembaran kertas dari Google ini Padahal sebelumnya aku udah sempet nyerah guys Ah, yaudahlah gitu kan Yaudahlah, kayaknya emang gak ditakdirkan buat jadi YouTubers gitu Kayaknya gak bakal berkembang nih konten gue Sampai aku mikir kayak gitu Sampai aku sempet ninggalin YouTube gitu kan beberapa bulan Terus, abis itu Jadi, aku itu pertama kali bikin konten itu 2018 Nah, saat itu tuh emang kesalahan fatal yang pernah aku lakuin Jangan sampe deh kalian lakuin ya buat YouTubers pemula kayak aku yang lainnya Jadi, misalkan kalian nih udah optimis mau bikin konten Yaudah, bikin aja ala kadarnya gitu Ala kadarnya tuh maksudnya Jangan, ntar deh Kalo punya kamera Gue mau nge-YouTube Ah, kalo punya Oh iya Tapi ngeditnya dimana Ngeditnya kan harus di laptop Ya kan Terus, oh iya Pencahayaannya Dan itu semua tuh butuh duit yang gak sedikit gitu kan Nah, kalo misalkan kita mampuinnya baru pake kamera handphone Dan lighting cahaya matahari Udah, gak apa-apa Kayak gitu Lakuin aja Seiring berjalannya waktu Kalo misalkan emang konten kalian itu berkembang Pasti deh Pasti kebeli Kayak gitu Pelan-pelan Nabung sedikit demi sedikit Tapi tetep bikin konten Jangan sampe nungguin lengkap dulu Nungguin semuanya kekumpul dulu Baru dia bikin Jangan Jangan guys Karena itu tuh sama sekali gak bikin Eh, karena kita punya segalanya Kita punya semuanya Kamera, laptop, lighting, dan segala macem Tapi kalo kita keilangan inspirasi Keilangan mood Dan Apa namanya Keilangan semangat buat bikin konten Itu semua tuh alat-alat itu gak ada gunanya Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pada saat itu aku kayak gitu Di saat aku udah punya semua Aku malah Ambiar gak ada inspirasi buat bikin konten Karena apa Gak ada yang kayak semangat buat ini Karena kelamaan Kelamaan gitu Di saat semangat malah aku gak bikin konten Nah, jangan sampe begitu ya guys Nah guys Jadi Aku itu Ngedapetin surat ini tuh hampir 3 tahun Dikarena kenapa Pokoknya panjang banget ceritanya Ini tuh ada pasang surutnya Kenapa ada pasang surutnya? Karena tuh Ada masa-masanya aku lagi semangat-semangatnya Ada masanya tiba-tiba Ah udah kayaknya nih konten gak berkembang Cuuut Langsung Semangatnya tuh hilang lagi gitu Terkendala Karena subscriber yang harus ribu Terus 4 ribu tayang Ya kan Baru dia bisa dimonetisasi Nah itu yang pertama Karena Perkembangan konten yang lambat Ya kan Untuk dimonetisasi Terus Yang kedua Bikin konten apa lagi Kayak Keilangan ide Kayak gitu-gitu Pokoknya banyak banget ya Ujiannya tuh banyak banget gitu Untuk Untuk bisa ngembangin konten Kayak gitu Karena Jujur Aku tuh semuanya Dari Youtube Kayak ngeliat tutorial Dan segala macem Itu dari Youtube Dan Untuk Youtube Kayak gitu Nah Tapi Tiba-tiba semangat aku Di 2020 Buan Juli Tapi Tiba-tiba Semangat aku Di Tahun 2020 Bulan Juli Ya Di bulan kelahiran aku Tiba-tiba semangat lagi Gara-gara apa guys Gara-gara Aku ngeliat kontennya Cahaya Nirin Dia tuh Ada Ada Konten Eh dia tuh ada cerita Di videonya Kalau misalkan Dia pengalamannya tuh Pokoknya Pengalaman yang Aku lewatin itu Gak jauh-jauh deh Dari pengalaman yang udah Dia lewatin Kayak gitu Jadi Tiba-tiba tuh semangat aku Yang kayak Aduh Gue harus nih Harus kembangin konten gue lagi Kayak gitu Yaudah Nah di Kontennya dia itu kan Dia sama nih Susah banget buat Dapetin surat ini Ya kan Gara-gara alamatnya salah Gak lengkap Dan gak Ada kesalahan gitu lah Nah aku coba-coba kan Liat lagi di AdSense nya itu Bener gak sih alamat aku Ternyata memang Itulah faktornya Kenapa surat ini gak nyampe-nyampe Karena Alamat aku ada yang salah Kayak gitu Dan aku benerin Aku perbaikin Nunggu sekitar Tiga minggu Baru deh Nyampe juga Akhirnya Nyampe guys Dan aku seseneng itu Karena aku dapetin ini Gak mudah Jadi itu seneng banget Pokoknya seneng banget Waktu surat ini dateng Setelah itu Ikutin prosesnya Verifikasi dan segala macem Dan verifikasinya itu Juga gak berjalan mulus Karena aku pikir kan Yang Yang tinggal nungguin kode Di hari itu juga Ternyata masih harus nungguin Berhari-hari lagi Untuk kode-kode berikutnya Kayak gitu Jadi Saran aku Untuk kalian Youtuber pemula Jangan Pesimis Kalau misalkan kalian Belum punya Equip Kayak kamera Laptop Dan segala macem Pakai aja yang kalian punya dulu Kayak kamera handphone Pokoknya Intinya kalian harus niat Kalau emang mau ngebangun konten Dan jangan Mudah menyerah Jangan mudah menyerah Hanya karena Viewersnya sedikit Apa namanya Tetep menggali ilmu Jangan Jangan capek Untuk menggali ilmu Lihat tutorial Dan segala macem Untuk memperbaiki konten Kayak gitu Kenapa aku bilang Kayak gitu Karena aku udah Lewatin Masa-masanya Yang kayak gitu Aku tau Masih banyak banget Yang Masalah-masalah Berikutnya Kedepan Cuman ini Rintangan yang Ini Yang untuk kedapetin Ini udah aku lewatin Kayak gitu Ya guys Aku juga mau Kasih tau ke kalian Tanpa Adanya ini Kan kita gak bisa Cairin duit Ya kan Nah ini nih Udah ada nih Aku udah sekarang Udah selesai verifikasi Semuanya Duitnya pun Udah cair Tapi Diluar ekspetasi Kalian ya Karena Ini tuh Gak gede Gak gede Uangnya Dan aku akan bikin Konten Berikutnya Jadi kalian Jangan lupa Untuk subscribe Aku akan Belanjain Uang gaji Aku dari youtube Nanti Kalian bisa Lihat Apa aja yang aku beli Di video berikutnya Oke Segitu aja Sharing aku Untuk Ngedapetin Surat cinta Dari google ini Thank you For watching See you